Aceh dengan keistimewaan syariat Islam memiliki aneka kekayaan tradisi. Salah satu adalah memperingati maulid Nabi. Memperingati maulid di Serambi Mekah, setiap tahun, berlangsung dalam semangat syiar Islam yang kental. Masyarakat dan pemerintah senantiasa melakukannya dengan sukacita. Tidak hanya meriah, maulid di Aceh juga memiliki durasi waktu yang lama, bisa mencapai tiga bulan. Dalam tradisi ureung Aceh, dikenal ada istilah molot maulid awal, molot tengoh, dan molot ahi, akhir. Makanya, jangan heran, meski tidak lagi dalam bulan Rabiul awal, maulid tetap dilaksanakan. Karena itu tadi, ada maulid ahi. Setiap daerah memiliki pola dan tradisi yang berbeda pula dalam memeriahkan hari kelahiran Nabi. Di Aceh, maulid dilaksanakan hampir merata di tiap kampung. Biasanya dilaksanakan di masjid atau menasah. Selain itu, secara personal ada pula warga yang membuat kenduri maulid di rumah. Seperti kenduri lainnya, si pemilik rumah akan mengundang kerabat dan para koleganya untuk datang menikmati hidangan maulid di kediaman pribadi.